Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kami menyatakan dengan tegas Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penagakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan huwenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Kami juga telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penagakan hukum yang tengah berlangsung. Kami menghormati proses hukum ini dan berharap proses hukum dapat berjalan. Pemirsa Kejaksaan Agung membuat geberakan dalam pendekakan hukum kasus kelangkaan minyak goreng. Empat resangka telah ditetapkan termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak dan kemungkinan bertambah. Pengumuman ini seakan mengundang tanda tanya. Pori yang pernah berucap tidak menemukan resangka ataupun kasusnya malah justru disalib atau didahului oleh Kejaksaan Agung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa justru Kejaksaan Agung yang seakan mengambil alih proses hukum kasus Migor? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, pengamat hukum bidana Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi. Selamat pagi, Kang Asep. Salam sehat, Kang Asep dari penetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung. Baik, semangat. Salam sehat, Kang Asep dari penetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ini seolah-olah kejagung menyalip Polri atau polisi dalam hal ini. Seperti apa tanggapan Anda? Yang pertama, kalau ada perkara korupsi, tiga lembaga itu punya kewenangan. Polisi, Kejaksaan, KPK. Kita masih ingat pernyataan Menteri Perdagangan ya 21 Maret bahkan ada tersangka di umumkan Senin. Sekarang udah hampir sebulan nih. Nggak tahu tunggu kapan lagi adanya. Nggak ada-ada. Tapi kan kepolisinya menjawab tidak ada tersangka. Nah, Kejaksaan 14 Maret telah mengadakan penyelidikan. 14 April penyelidikan, 14 April penyelidikan. Jadi, tiga lembaga ini berwenang menangani perkara korupsi. Kalau sekarang Kejaksaan mendapatkan bukti lebih dahulu, yaitu telah memeriksa 14 saksi. Didukung dengan alat-alat bukti lainnya, pengumpulan barang bukti dan alat bukti lainnya. Saya kira di sini kita apresiasi kepada Kejaksaan. Ketika memang mendagri mengatakan kepolisian mengumumkan dan kepolisian menyatakan tidak ada dan kejaksaan menemukan, ya saya kira menarik bagi kita kan bahwa Kejaksaan sekiranya leading sementara. Ada petik ya, bahwa ternyata Kejaksaan punya bukti lebih dulu sehingga dia menetapkan tersangka. Cuma tersangkanya sayang, baru 4 orang. Kita tunggu lebih banyak lagi gitu. Baik, Kejaksaan leading sementara, sedangkan Polri pernah berucap tidak menemukan tersangka ataupun kasusnya. Nah apa yang melatar belakangi ini? Apakah Polri artinya kurang jeli melihat kasus ini, Kang Aset? Justru pertanyaan publik ketika Menteri Perdagangan mengatakan kemudian berani membayangin seorang Menteri Perdagangan menyatakan hari Senin akan diumumkan tersangkanya. Sampai sekarang Senin berapa, 4 kali Senin ya, kalah sama Bang Toib ya, ternyata nggak ada Seninnya, ternyata lebih duluan Seninnya oleh Kejaksaan. Jadi saya kira harus ditanyakan dulu ketika Menteri Perdagangan ngomong gitu tuh, dasarnya apa sehingga menyebut kepolisian. Kan tidak mungkin seorang Menteri menyatakan itu kalau nggak punya data. Tapi tanpa menyebut Kejaksaan, sekarang Kejaksaan telah menyebutkan kan 4 tersangka yang sebenarnya kurang dari 4 itu. Nah itu mungkin pertanyaan publik harus dijawab oleh seorang Menteri Perdagangan. Lebih menarik lagi waktu itu di DPR itu kan Menteri Perdagangan menyatakan informasinya dari dirjen itu kan. Ternyata dirjen ini salah satu pelakunya yang memberikan izin ekspor itu yang tidak sesuai dengan pasal 5-4 atau SK Undang-Undang Perdagangan maupun SK Menteri Perdagangan 129. Peraturan dirjennya itu sendiri dan ia telah memberikan penyalahgunaan terhadap DMO maupun DPO 20% itu. Pelakunya justru yang menarik adalah seorang dirjen itu sendiri. Dan yang lebih menarik lagi dikaitkan dengan KPPU. KPPU kan sudah lama juga. Ini ada 8 perusahaan korporasi, kartel. Nah sekarang yang baru tertangkap, yang baru dijadikan tersangka 3 perusahaan. Tapi perusahaan juga aneh. Itu seorang komisari, senior manager. Kan harusnya pemilik-pemiliknya. Setidaknya direktur-direktur. Ya perusahaan itu yang bertanggung jawab oleh direkturnya. Jadi seharusnya menurut saya kan ini kejaksaan harus terus mencari orang-orang. Ya sekali lagi orang-orang dari 8 perusahaan kartel yang sedang diserti oleh KPPU. Karena ditadik perusahaan usaha menguasai fasilitas harga komoditas yang tidak stabil. Itu adalah larangan pasal 5-4 Undang-Undang Perdagangan. Kemudian yang menarik korporasi ini juga harus dijerat. Artinya 8 korporasi yang menguasai perdagangan. Produsen minyak di Republik ini sehingga terjadi penurunan konsumsi ibu rumah tangga dan industri kecil. Dan itu mengancam perekonomian negara. Harus dibuka seterang-terangnya. Apalagi ini perintah Presiden. Jelas, setengah hari kemarin Presiden ngomong di Jawa Timur. Belum terkendali ini harga destabilitas pasaran. Padahal itu ada larangan di pasal 5-4. Demi keamanan, stabilitas harga, dan kepentingan umum. Ternyata kepentingan umum tidak terjaga. Dan terbukti pelakunya adalah satunya dirjen. Dan diantaranya 3 perusahaan yang baru menjangkau, ya istilah saya baru ketukupret-ketukupretnya. Sementara pemilik-pemiliknya atau para direktur-direkturnya belum kejiret. Nah ini sekarang kewajiban kejaksaan untuk membuka AIB ini kan. Baik. Kak Kasep, dalam kasus ini akan seperti apa proses hukumnya kan? Kalau kita lihat dari 4 tersangka ini, 3-nya dari pihak swasta. Kemudian satunya dari pemerintah. Begitu dalam hal ini dari dirjen kemendak. Nah seperti apa? Kemudian masuk peranah perdata atau pidana dan pasal apa saja yang dikenakan, serta ancaman hukumnya, Kang? Ya, perdata itu hubungan perjajian pihak-pihak. Demi kepentingan pripat. Ini ada kepentingan umum. Nah kepentingan umum ini, ya terlanggar. Terlanggarnya apa? Karena ada pasal 5-4. Jadi di pasal 5-4 itu ya, sekali lagi disebutin. Bahwa bagaimana seorang ekspor, pemerintah itu menjaga ekspor, impor, demi apa stabilitas harga, tersedianya bahan pangan di Republik ini, tidak terganggunya kebutuhan pokok. Nah ternyata, sekali lagi, ternyata dirjen ini mempengarakan ekspor kepada perusahaan-perusahaan ini dengan pelanggar tadi ya, Domestic Market Obligation dan DPO ya, sebagai Domestic Price Obligation yang harusnya 20%. Ini adalah pelanggaran perbuatan melawan hukum. Bahasa sederhana gini, perusahaan-perusahaan ini boleh ekspor, tapi jangan melanggar DMO dan DPO. Nah ternyata oleh si dirjen ini diberikan. Nah diberikan ini kan perbuatan sehingga terjadi apa? Kan ibu-ibu menjerit ya. Nah distribusi rumah tangga ini kan konsumsinya berkurang. Kemudian juga industri kecil, penagang gehu, penagang batagor, dan semuanya nggak bisa goreng. Artinya apa? Perekonomian negara ini rugi, terganggu stabilitasnya. Menurut pasal 2 atau pasal 3, sehingga ada orang atau korporasi yang diuntungkan akibat si dirjen ini memberikan fasilitas ekspor CPO kepada 3 perusahaan, diantara saya yakin tidak 3 perusahaan, terganggu tadi konsumsi ibu rumah tangga dan industri kecil. Perekonomian terganggu. Jadi ini bukan perdata kalau perdata. Itu misalkan gini, perusahaan-perusahaan itu berjanji akan memberikan ekspor. Ya, ada ketiga sepakatan. Ini jelas perusahaan-perusahaan ini diberi fasilitas ekspor CPO, tapi dilanggar gitu kan. Baik. Kang Asep, singkat saja terakhir sekarang, karena sudah ketinggalan, sudah disalib, apa yang harus dilakukan oleh PORI dan juga KPK dalam pengusaha teknologis ini? Singkat saja, Kang Asep. Karena ada aturannya, kalau sekat-sekat kekara korupsi di dulu satu lembaga, lembaga lain harus ngerem. Tidak boleh. Karena kejaksaan sementara ini leading, sekiranya KPK dan kepolisian harus men-support. Data-data atau segala sesuatu yang sudah dipunyakan lebih dahulu oleh kepolisian maupun KPK. Kalau PK saya pikir belum melakukan apa-apa. Kalau kepolisian mungkin sudah ada laporan-laporan. Nah, data-data itu saya kira saling mendukung kejaksaan. Karena tidak boleh nanti saling tiga rebutan. Karena jelas, kejaksaan. Itu aturannya jelas ya, diketahui bersama bahwa kalau perkara korupsi di dalam satu lembaga, maka lembaga lain tidak boleh. Nah, sekarang kalau kejaksaan telah menetapkan, bagaimana mendukung kejaksaan, mencari pelaku-pelaku lain, baik personal, maupun korporasi, dan tidak berhenti di situ. Saya yakin, harus banyak yang kena. Baik ya. Kita harapkan, Kang Asep, ada penyelidikan lanjutan ya dari kasus ini. Dan untuk mengungkap siapa lagi tersangka-tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus kelangkaan minyak goreng di tanah air. Terima kasih, pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Kang Asep.